Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel file terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini itu kita masih belum bisa move on dari OTD Sekarang gue lagi di Asuka, Mirai, di Bekja, ini semua dah pokoknya Jadi ceritanya di dalam si Albert lagi bongkar-bongkar dikit Jadi kemarin dia sempat WA gue, dia bilang, Di mampir dong ke workshop gue pengen liat Android lo Ibaratnya kan abis dipake perjalanan jauh nih, ada masalah apa enggak gitu kan Nih kita langsung liat aja, bosnya langsung tertangan Gimana? Ada masalah nggak Android gue? Ini aman, ini gue cuma medical check up doang Jadi bukan cuma manusia, medical check up ya? Mesin juga, head unit juga bisa Betul, ini semuanya non-reaktif Ini non-reaktif emang Corona Jadi aman? Eh, baru gue mau panggil nih mas Yanto Udah ketemu mas Yanto? Halo mas Yanto? Udah dah Ini mas Aldi? Ih, mas Aldi Yang mobilnya terkenal ini Ih, sedang Ini badannya nih kaleng Tapi ini mobilnya, aduh, kopong Enggak, saya lagi piruk Ini mobil bagus-bagus terkenal di Youtube begitu Kenapa begini? Iya, kopong Ini badannya berisi loh padahal di mas Aldi Ini gosong Nggak berisik nih, di dalam Eh, ada head unit Jadi, suara musiknya digedein Nih, saya akan tunjukin nih Apa tuh? Mobil supaya lagi pasang peredam nih Bro, bentar ya Apa nih coba? Peredam Tuh, lihat tuh Pasang begini Ah, gue mah nggak percaya yang begini-beginian Jadi gini, mas Aldi Ini mobil lagi dipasang peredam nih Ini peredam yang NK60 Ini peredam yang bahannya nggak berat Kemudian ada aluminiumnya Jadi dia punya densitas yang tinggi nih Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat meredam getaran dan panas Persis seperti apa yang orang bengkel waktu itu bilang sama gue Iya, gue udah pernah pasang Katanya nggak berat Tapi ternyata buktinya bobot mobil jadi lebih berat Terus udah gitu Nggak ngeredam banget Maksudnya gini loh Kalau misalnya mau bikin peredam Ya bikinnya yang bagus sekalian Maksudnya bener-bener Dari kebisingin 80% jadi 10% Nah itu baru top Gue ngepercaya lah gini-gini lah Nih, ini saya mau jelasin lagi apa nggak nih? Nggak usah lah Nggak usah ya? Cuma, ngapain buang-buang duit kayak gitu Tapi hasilnya tuh nggak kelihatan Maksudnya bukan nggak kelihatan ya Nggak berasa signifikan gitu Ketauan kan mendingan ganti Ah suka, ketauan Yang tadinya cuma tombol muter-muter Sekarang udah bisa Jadi nggak tertarik pas meredam nih? Nggak tertarik? Yakin nih? Iya, udah Ya, percuma sih aku mau panjang lebar nih Iya, pengalaman om Pengalaman ya? Oke, oke Nggak apa-apa ya om ya Jangan sakit hati ya Yaudah Udah cabut dulu ya Ko, cabut ya Yuk Sekarang kita cabut Kita lanjut lagi ke tempat emobi Oke semua Sekarang gue sama Om Nyanto Nyulik obri Buat dibawa ke Bekja Buat dipasangin peredam Ntar kita lihat Deskresinya Mas Aldi Kalau udah bedain Kedapnya Dipasangin peredam sama enggak tuh kayak gimana Itu Bakalan ngeh nggak kira-kira nih Kalau udah diganti Kalau ngeh Apakah dia bakal jadi percaya nih Kalau peredam tuh ternyata pengaruhnya lumayan Buat diperedamin mobil Buat diperedamin suara Ambience dari luar gitu Oke Sekarang kita otw ke Bekja dulu Oke Sekarang kita udah sampai di Bekja Kemana nih Nah Ini udah ada Om Nyanto nih Gimana-gimana Kita mau ngapain Om sekarang Om Ini kan Mas Aldi lagi ke luar kota ya Iya Om Lagi ke luar kota Lagi ke padang dia Kemarin kan dia gak percaya tuh Kalau dipasangin peredam Nanti perubahan untuk Cabinnya menjadi kedap tuh Ya kan Udah Kita diem-diem aja Kita akan pasangin peredam ini Pasang peredam Pintu Full semua pintu Sama karet pintu Tanpa setahu dia nih Tanpa setahu dia Oke Gitu Jadi nanti Biar dia merasakan sendiri Pasti ada beda Berarti kita bikin Dia aneh aja gitu ya Iya Biar dia aneh aja Dan nanti dia pulang tuh Kayak mobil tuh Kita kan lepaskan peredamnya dulu nih Yang pintu-pintunya sama karet pintu Itu nanti dia akan merasakan anehnya tuh Tapi bakal ada perubahannya tuh Pasti Pasti Suara motor lewat gak kedengeran tuh Iya gak kedengeran RAKING-RAKING lewat RAKING kecil Kecil Mantep dong Soalnya ini berisik banget om Berisik ya Banget Oh iya makanya Kita akan bikin Mas Aldi nanti dia akan tersengang Walaupun semua dipasangin Peredam di pintu sama karet-karet itu Oke om kalau gitu Oke ya Saya serahin kuncinya ke om Oke siap Saya kerjakan ya Siap om Oke siap yuk Oke Oke Yeah Let's go I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible Jed I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs you know No I'm not stopping no Conquer the obstacle To the top Here I go think I'm chosen To be the king of rock Think the people have spoken I can hear the tick tock Of the clock I'm in motion So now I'm gonna pop Causing all this commotion Yeah Sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go man Lock and load That's right I swear to god That I could drop you bro Yeah I got a shot And I ain't stopping no That's how I know That I'm unstoppable That's how I know That I'm unstoppable Jadi Ini pintu sebelah kanan Yang udah dipasang Perdam Waduh Patet banget bunyi boy Ini yang belum dipasang nih Kayak mukul seng boy Nah ini nih Yang depan Yang depan belum Yang belakang udah nih Waduh Waduh Kita getok-getok nih Gak seobrik nih Gak menilai mas Aldi nih Kalo dia liat nih Tapi gapapa Biar Keliatan hasilnya maksimal apa enggak Tapi harusnya sih maksimal Ini udah dikerjain nih Bunyinya udah Dup 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 Kalo yang ini bunyinya masih Teng 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 Beda coy Kita liat nanti mas Aldi revnya gimana nih We can take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that Or will you fucking fight back 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 Teng Sempet ya Hah Kenapa mas Tadi reking kagak kedengeran Namun gua Terus Ngelewat Glucor aja Lu ngapain ngerekam Ada yang lecet gak sami Ada Gak Gak Rking tumi-tumbenan Kagak kedengeran am Disamping gitu Mau nyalip Gunting apa gimana Ini udah disamping mas Lagi jalan nih Dia ada disini Set Tiba-tiba Kasih mau ngobelok Gak kedengeran lagi Ya iyalah Gak kedengeran Lu getok dulu dong pintunya Coba aja Getok dulu Hah Tuh Dibedain Gak usah yang ini nah Nah tuh Lah Kok gini ya Iya kan gua Lu pasangin Gua pasangin perdam Hah Kemarin gua janjiin sama Om Yanto pas lu ke Padang Oh Om Yanto bejak Iya Kok lu gak bilang mau gua Di watak gua Terus Katanya disuruh bawa mobil ke sana Terus Ya udah Lu ke Padang Mobil sama gua Gua bawa Jadi ini udah pake perdam Udah dong Bagian mananya Nah ini Bincang Coba yang mana aja yang Yang mana aja yang udah dipasang Ini belum Kan kedengeran tuh kalengnya Nih 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 Mika nih Biar kedengeran nih Yang nonton Oh Oh iya bener ya Kok gua gak nyadar sih Ini kaleng belum Belum Atas belum Belum Nah ini udah agak-agak kedap nih Ini pasangin juga Jadi ini udah dipasangin perdam Udah semua Wah lu bener-bener Semua pintu tapi ya Semua pintu atas bawah belum Pantesan jadi Kalau atas bawah juga gak cukup waktunya Ntar lu keburu pulang Wah gua perlu telpon Om Yanto nih berarti Kenapa lu gagak ngomong sama gua Hampir tuh air wrecking tuh Gua hantar tuh Om Yanto kan lu gak percaya Maen mau tanya Kenapa gak masalah dia Biarin biar dia rasain sendiri Bedanya Gitu gak kenyang Berasa lu Eh wrecking gak gak kedengeran Hampir aja nah bro Hampir banget nabrak Oh ini pintu aku diapain Buseh Hah Waduh Kaget ya Kaget om Aku tadi pagi jalan ceritanya Terus air wrecking disamping lewat Sampe gak kedengeran loh Halo Bentar Halo Om suara ku jelas gak Suara ku jelas gak Iya Om ini Pintu aku tuh diapain Pintunya Ini aku hampir banget Disulap 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 Aku hampir nabrak air wrecking loh Om Yanto Bener Jadi tadi aku lagi di jalan Mau belok kanan kan Nah ispion kosong Terus tiba-tiba Pas aku belok kok Nyolong gitu air wrecking Hampir aja Kok gak ada suaranya Aku bilang R wrecking udah kedengeran Itu Kenapa R wreckingnya udah gak kedengeran lagi Iya Sampai wrecking gak kedengeran Buset aku bilang Hampir air nabrak nih Ini diapain aja nih Om Yanto Itu Mobilnya kemarin Saya sulap itu Disulap Kemarin disulap Pasangin perdam Loh Bisa ya Kirain perdam gak bisa loh Yaudah lah Aku mau ke tempatnya Om Yanto ya Nanti Besok deh Besok kita tempatnya Om Yanto deh Siap siap Ya Waduh ini Oke siap Luar biasa ini Sini surprise nya luar biasa ini Makasih loh Om Yanto Wah Thank you Thank you Bisa bisa Iya iya Udah nanti aku kesana Om Yanto ya Oke siap Mas Aldi Oke makasih banyak Om Yanto Assalamualaikum Waalaikumsalam Parah banget Ternyata udah dipakein perdam Ini Perdamnya berapa lapis nam Duh Gue gak tau dah Pokoknya gue serain ke Om Yanto aja Tapi ada Kemarin lu bikin video juga berarti Gue bikin videonya Opening gue Yang opening Gue ngomong Gue jalan Gila Ilham mau jadi Gue sekarang Mau gantiin gue dia Lu ya Tapi gak apa-apa Gue bangga Tapi gue bangga Tapi gue bangga Tapi sekarang closingnya di lu nih Gue bangga dulu Yaudah Oke nih Gue gak tau ini Yang dipasang apa aja Tapi katanya si Ilham udah ada bikin video Jadi temen-temen bisa lihat aja di videonya Apa aja yang dipasang Cuman yang pasti Jujur ya Gue itu kemarin Kita kan sempet Ketempatnya Om Yanto kan Gue udah bilang sama Om Yanto Om Yanto menawarin pasang perdam Tapi gue tuh gak pernah percaya Kenapa? Karena gue pernah pasang perdam Ternyata gak kedap-kedap banget Tapi ada malah mobil jadi lebih berat Ini kok mobilnya gak berasal lebih berat ya Keren Yaudah deh Pokoknya next time Next gue bakal dateng lagi ke Om Yanto Kalau gini caranya Tentas sekali ya Bukan Es krim itu Beli es krim Beli es krim Yaudah deh Kalau gitu gue mau jajan es krim dulu ya Dan segitu dulu video gue kali ini Gue Ali Raisa Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Pach Sampai jumpa di video selanjutnya Pach Pach Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.